Longsor yang menyebabkan ruas jalan sesepan amblas tepatnya di kampung Pasir Jati Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terjadi pada Rabu 26 Juni 2024 lalu, membuat semua jenis kendaraan tidak bisa melintas. Kepala Desa Cijengkol, Baban Sobandi, mengatakan ruas jalan selebar 8 meter dan panjang 20 meter amblas sedalam 10 meter. Dampak longsor ini memutuskan jalan penghubung Kecamatan Cibadak dan Caringin, membuat aktivitas dan rutinitas masyarakat dan pelajar terhambat. Pihak pemerintah Desa Cijengkol telah menghubungi pihak intansi terkait memprioritas perbaikan jalan. Ada pun penyebab longsor akibat rembesan air irigasi meresap dari tembok penahan tanah. Yang bocor lantaran tidak kuat menahan debit air meningkat saat hujan deras turun. Untuk buka akses jalan darurat kendaraan jenis roda 2, menghimbau kepada masyarakat agar lahannya digunakan lintasan jalan untuk sementara waktu. Dampak terjadinya jalan amblas rutinitas masyarakat terganggu terutama pengangkut hasil bumi dan pelajar. Sedangkan pengguna kendaraan roda 4 mencari jalan pintas menempuh perjalanan 1 jam. Pemerintah Desa Cijengkol lakukan penanganan awal menghubungi intansi terkait, memprioritaskan perbaikan secepatnya. Sebab jalan tersebut status jalan kabupaten akses utama kendaraan pengangkut hasil bumi dan rutinitas pelajar menuju sekolah. Dari Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan MGS TV melaporkan.